Intro Halo, Kerajaan TV Desa. Berikut saya akan membacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul Banjir Landa 5 Desa di Lamandau, BPBD distribusikan logistik kepada warga terdampak. Banjir melanda 5 desa di Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada Senin 4 Oktober. Adapung 5 desa tersebut adalah Desa Melata, Desa Nanuah, Desa Topalan, Desa Lubuk Hiju, dan Desa Batu Ampar. Menurut data yang dihimpun Pusgalops BNPB, pada Selasa 5 Oktober pukul 18 waktu Indonesia Barat, Banjir yang diakibatkan curah hujan tinggi, sehingga terjadi luapan sungai Mentobi itu menyebabkan 200 kepala keluarga atau 477 jiwa terdampak. Selain itu, banjir dengan tinggi muka air atau PMA sekitar 80 cm, menggenangi 200 rumah dan 6 unit fasilitas umum, serta beberapa titik akses jalan antar desa terputus. Sementara itu, Edison, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau BPBD Kabupaten Lamandau, menjelaskan BPBD terus melakukan kaji cepat dan mendistribusikan logistik kepada warga terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, atau BMKG, telah mengeluarkan peringatan dini waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah selama 3 hari ke depan. Berdasarkan peringatan dini tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap puas pada terhadap potensi terjadinya hujan yang mengakibatkan meluatnya debit air sungai Mentobi. Baiklah kerebat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.